Punya kitab boleh dibuka, yang tak punya ada kongsi, kongsi aja tad, agak pindah tempat duduk, kemari, ke tengah. Setakwa pindah ya tad, mana biar, nah sini, halaman 25 kalau di kitab saya, situ enggak tahu halaman berapa tad, seperti tad, Pak Doni ketinggalan pak kita mbak, di rumah kan, ayah lawalat. Hah? Pak Doni udah beli ya? Hah? Ini? Om Minhajul Abidin kemarin ya? Hah? Hah nih, halaman 11, alinnya pertama, fawaid, fawaid, halaman 25, sama, 25 tengok. Haa itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fawaid, beberapa faidah, ayyuhal walad, jadi wahai anakku, kata Imam Ghazali. Iza amilta bihadal hadith. Apabila kamu telah beramal dengan hadith ini, mana hadithnya yang kemarin itu? Kata seorang ulama, Imam Ash-Shibli mengatakan, ada satu hadith yang beliau pilih. I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha, wa'amal li akhiratika biqadri maqamika fiha, wa'amal lillahi biqadri hajatika ilaih, wa'amal linnari biqadri sabrika alaiha. Beramal lah untuk duniamu, seukuran tinggalnya kamu di dunia. Beramal untuk akhiratmu, seukuran tinggalnya kamu di akhirat. Beramal untuk Allah, seukuran butuhnya kamu kepada Allah. Dan beramal untuk neraka, sekedar sabarnya kamu tinggal di neraka. Kata Imam Ghazali, wahai anakku, Iza amilta bihadal hadith. Apabila kamu telah beramal dengan ini hadith. La hajatalaka ilal ilmi lkathir, maka tidak ada hajat bagimu kepada ilmu yang banyak. Kenapa? Kenapa Imam Ghazali mengatakan, tak berhajat orang yang beramal dengan hadith ini dengan ilmu yang banyak. Karena ilmu yang lebih dari perkara yang wajib dalam masalah pelaksanaan perintah Allah itu, hukumnya fardu kifayah. Sementara ilmu dalam perkara yang wajib diamalkan, itu fardu a'in. Ta'amal fi hikayatun ukhra. Maka perhatikanlah, renungkanlah olehmu pada hikayat yang lain. Jadi ada lagi hikayat yang lain. Kemarin Imam Al-Shibli itu, dia sudah berkhidmat kepada 400 ustaz. 400 ustaz. Membaca 404 ribu hadith. Yang dipilihnya satu hadith. Sekarang ada hikayat lain. Wahia anna hatim al-asam. Ada namanya hatim al-asam. Hatim al-asam. Kana min ashabis syaqiq al-balqhi. Hatim al-asam ini dari termasuk sahabatnya syaqiq al-balqhi. Rahimahumallah. Maka telah bertanya kepadanya. Maksudnya syaqiq al-balqhi bertanya kepada hatim al-asam. Itu bertanya kepadanya satu hari. Kamu telah bersahabat denganku sejak 30 tahun. 30 tahun bersahabat. Artinya mereka ini saling menjadi sahabat dekat. Apa yang berlaku, apa yang terjadi, apa yang didapatkan bagimu pada 30 tahun persahabatan tersebut. Kata imam hatim al-asam. Aku telah mendapatkan delapan faidah daripada ilmu. 30 tahun bersahabat dengan syaqiq al-balqhi. Ada delapan faidah ilmu yang beliau dapatkan. Itulah dia. Kita dulu untuk dipesantren. Apa faidah yang kita dapatkan dari pesantren. Itu dia. Wahiyah cekfini minhu dan ia mencukupiku daripadanya ilmu. Mencukupiku. Yang lapan ini sudah mencukupkan terhadapku. Daripada ilmu. Ilmu yang ada. Li'anni arju khalasi wa najati fiha. Karena sesungguhnya aku berharap keselamatan atau kesejahteraanku. Keselamatanku. Kebebasanku dari kegagalan. Itu ada pada thamaniya fawaid tadi. Delapan faidah tadi. Faqala syaqiq. Maka syaqiq bertanya. Mahiya apa itu? Apa yang lapan itu? Lapan faidah yang didapatkan oleh Imam Hatim al-Asam. Apa saja dia? Qala hatim. Kata Imam Hatim. Al-faidatul ula. Faidah yang pertama. Anni nazartu ilal khalqi. Sesungguhnya aku telah memandang. Memperhatikan kepada makhluk. Pada manusia. Yang Allah ciptakan. Ra'aitu. Likulli wahidim minhum. Mahbuban. Wa ma'asyuqan. Yuhibbuhu wa yasyuquhu. Jadi kata beliau. Aku sudah memandang kepada orang-orang. Kepada manusia. Ternyata kulihat. Bagi semua. Dari mereka itu. Mahbuban. Ma'asyuqan. Ada yang dicintai. Dan yang disayangi. Yuhibbuhu wa yasyuquhu. Yang ia mencintainya dan menyayanginya. Jadi kata Imam Hatim. Kutengok. Dari banyak manusia ini. Ternyata semua orang itu punya. Yang dicintai dan yang disayangi. Waba'adu thalikal mahbub. Dan sebahagian. Dari itu yang dicintai. Yusahibuhu ila maradil ma'ud. Itu akan menemani nya. Sampai sakit. Akan kematian. Di dunia ini katanya. Banyak yang dicintai manusia. Ternyata sebagian yang dicintai itu. Ada yang hanya sampai. Dia sakit saja. Dicintai. Tapi menemani sampai sakit saja. Setelah itu kalau mati. Tak mau lagi dia menemani katanya. Nah itu kan. Waba'adu'hum sebahagiannya ila syafiril qabr. Sampai tepi kubur. Kalau yang sampai sakit harta. Harta itu begitu kita mati. Harta tersebut sudah bukan milik mayit. Tapi milik ahli waris. Dikeluarkan hanya untuk hutang, pengurusan, jenazah, dan wasiat. Itu pun tak lebih dari sepertiga wasiat. Selebihnya punya ahli waris. Maka yang paling bagus pembagian waris itu adalah yang tercepat dibagi. Begitu meninggal langsung keluarkan kewajiban terhadap mayit. Kemudian dibagi waris. Supaya tidak terjadi perpecahan antara kerabat anggota keluarga. Itu dia. Ada yang dicintai itu mengantarkannya sampai tepi kubur saja. Tak masuk ke dalam kubur sama-sama. Nah gitu. Kemudian kembali semuanya. Lalu si manusia tadi. Dan yang apa tadi. Mahbub tadi itu. Meninggalkannya. Ba'duhum tadi. Ba'dul Mahbub tadi. Meninggalkannya. Si hamba tadi. Faridan. Wahidan. Sendirian. Farid. Sendirian. Wala yadakhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Dan tidak masuk bersamanya. Dalam kuburnya di antara mereka. Satu orang pun. Nah itulah dia. Jadi yang dicintai itu. Ada yang sampai sakit. Kata Imam Hatim. Ada yang sampai liang kubur saja. Fatafakkartu. Kemudian saya pun berfikir. Saya berfikir. Wa'qultu dan aku katakan. Afdolul Mahbubil Mar'i. Seutama-utama. Afdolul Mahbubil Mar'i. Yang dicintai dari seseorang itu. Ma'yadakhulu ma'ahu fi qabrih. Apa yang masuk bersamanya dalam kuburnya. Jadi yang paling utama. Yang dicintai adalah. Apa yang kalau dia mati. Di kubur. Ikut juga masuk kubur. Kata Imam Hatim. Itu dia. Wa'yuknisuhu fihi. Dan menghibur dalam kubur tadi. Menghiburnya. Bukan buat acara di neraka apa ya. Menghibur di kubur. Wa'yadfa'u wahsyatahu. Dan menolak kesedihan kubur. Fama wajatuhu illal a'amal as-salihata. Maka tidaklah aku mendapatkan. Nyah. Nyah yang dapat masuk bersamanya dalam kubur. Menghiburnya di kubur. Menolak kesedihan kubur. Illal a'amal as-salihata. Kecuali amal-amal yang soleh. Fa'akhaztuha mahbubatan. Kemudian aku ambil dia. Menjadi sesuatu yang mahbubah. Dicintai. Atau dia. Untukku. Untuk apa? Supaya jadilah ia. Mahbubah itu. Untukku. Sirajan. Menjadi pelita. Fi kabri dalam kuburku. Tuk nisuni menghiburku fihi pada kubur. Wala tatrukuni faridan. Dan tidak meninggalkan aku seorang diri. Wala tatrukani ya. Tuk nisani fihi. Wala tatrukani faridan. Itu dia. Jadi. Kenapa? Baris fathah. Karena atop ke litakuna. Nah gitu. Jadi. Ternyata kata Imam Hatim. Amal solehlah. Sebaik-baik perkara yang dicintai. Agar selalu menemani seorang hamba. Di dalam kubur. Seperti itu. Sekarang imam. Hah? Imam. Imam. Dua-duanya imam. Dua-duanya imam.